Hello everyone, welcome back to Goldenville Channel Jadi disini kita akan kasih tau kamu bagaimana cara membuat smoky cheese carbonara dengan 4 bahan saja Dan pastinya ini tasteful banget dan sangat-sangat praktis Jadi pertama kita potong bawang bombay seperempat bagian aja Selanjutnya kita pake 3 lembar smoked beef atau 2 buah sosis Ini opsional ya, kalo gak pake juga gak apa-apa Kita gulung dan potong sehingga menghasilkan potongan yang panjang seperti ini Kita tarik-tarik seperti ini supaya dia nanti tidak nempel pas kita tumis Lanjut kita tumis bawang bombay dan smoked beef dengan sedikit minyak Ketika sudah harum, kita masukkan 150 ml susu cair, masak hingga mendidih, kemudian kecilkan api Terus kita masukkan 3 sendok makan Goldenville Cheese Savory Crunchy Goldenville Cheese Savory Crunchy merupakan selai keju dengan butiran crispy barbecue yang memiliki rasa dan aroma yang kaya Sehingga hanya dengan menambahkan Goldenville Cheese Savory Crunchy dengan susu cair saja Kita sudah bisa menikmati sajian pasta karbonara ala rumahan yang lezat dan berselera Nah kalo udah mendidih kayak gini, matikan api dan kita bisa masukkan 1 porsi spaghetti atau pasta favorit kamu Tinggal diaduk sampe rata aja dan jadi! Selain dicampurkan dengan pasta, resep ini oke juga loh dipadukan dengan mie instan sebagai sausnya Poin penting dalam resep ini, saat susu dimasak dengan cheese savory crunchy dan sudah mendidih Segera matikan api dan campurkan dengan pasta atau mie Agar sausnya tidak pecah dan menghasilkan banyak minyak Nah setelah matang tinggal kita plating aja yang cantik spaghetti carbonara-nya Lalu untuk garnisnya kita bisa pakai daun parsley kering Juga tomat cherry Nah perbedaannya sendiri kalo di pasta dia bener-bener balance sama pastanya gurih dan creamy Sedangkan yang pake mie dia 2 kali lebih creamy dan lembut banget di mulut Jadi gimana nih? Kira-kira kalian tim pasta atau tim mie? Mau pasta atau mie? Yang penting sausnya pakai Golden Fruci Zepori Crunchy Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!